Untuk situasi keamanan saat ini sudah kondusif tutur Setio. Juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waktulhum badada, wala tukadir minhum ahada, ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya Rabbul Al-Azim. Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bab Aldo bersama ku, Bab Aldo, YouTuber Al-Biasa yang tetap santu di al-Fatihah dan jangan lupa ngopi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala seri al-musalim, seri al-muhammadin wa al-a'liwasu biyajma'in. Rabi syarali saudri wa yasirli amri wa luluk datam il-lisani, yafkaw gawuli wajay nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, mereka Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat dan Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang sesuatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penampak pahala, sakit yang insyaAllah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin. Ya Rabbil Alamin. Oke guys, Alhamdulillah ya, suara-suara kita insyaAllah tetap didengarkan oleh aparat kepolisian. Ada berita begini, Alhamdulillah setelah didesak umat Islam, ini beritanya di sini ya di Twitter, ini mudah-mudahan benar nih. Tim dari Umas, Polda, Sulut, akhirnya mengamankan tiga anggota Laskar, Yahudi, Pesek, Manguni. Kita apresiasi, ya terima kasih, ya pimpinannya Pak belum, tapi Alhamdulillah benar ya, pesan buat Kapolda jangan hanya anggota, ketuanya juga, iyalah. Ya, Marco Karondeng itu udah ketangkep apa belum ya, Marco Karondeng itu samaan dirompas ya, ya ketuanya begitu, ngomong nih, mengibarkan bendera Palestina itu, apa namanya, dianggap radikal, itu nyakitin hati itu. Kita lihat dulu videonya ya guys, kita lihat dulu videonya nih, gimana, bismillahirrahmanirrahim. Selain tujuh orang yang telah diamankan aparat kepolisian dari Polres Kota Bitung dan di Reskrimum, Polda Sulut kembali menangkap tiga terduga pelaku insiden Kota Bitung. Ya, jadi ini di luar yang tujuh kemarin ya, di luar yang tujuh kemarin, nah ini Alhamdulillah, ya kita, kita apresiasi. Ya, kita apresiasi gerak aparat kepolisian. Tiga terduga pelaku ini diamankan di Kabupaten Minahasa dan langsung digelandang ke Mapolres Kota Bitung minggu malam. Nah, Alhamdulillah, kalau begini itu kan adanya, kita merasakan adanya keadilan gitu Pak, mulai gitu, ya. Cuman sayang di sini berita ini nggak ada namanya itu apa, Marco Karondeng, Michael Rempowatu, Andi Rompas. Itu, itu nama-namanya itu, gue ampe hafal banget. Ya, mudah-mudahan itu juga segera ditahan juga ya. Kapolda Sulut Irjen Pol Setiobudianto mengatakan beberapa terduga pelaku telah dikantongi identitasnya. Nah, iya, banyak beredar kok Pak. Bukan cuman yang di jalan itu. Yang di jalan juga ya. Tapi otak di balik itu juga harus ditangkep Pak. Kami mengimbau siapapun yang terlibat agar menyerahkan diri ke polisi, ujar Kapolda. Nah, menyerahkan diri itu lebih gentle. Loh, siapa itu yang bangsa biadab yang ngata-ngatain, suruh ngebom apa semua itu, itu menyerahkan diri tuh. Ya, udah mending menyerahkan diri supaya tenang semua. Di pantauan media, tiga terduga pelaku ini langsung dilakukan pemeriksaan. Beberapa barang bukti berupa pakaian ikut dibawa ke Mapolres. Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku lainnya. Ya, jadi lebih baik ya nama-nama yang sering kita sebut di sini. Menyerahkan diri udah. Ya, jangan bikin konflik ini jadi melebar, meluas. Jadi konflik horizontal, jangan. Menurut Kapolda, percayakan keaparat kepolisian untuk menangani masalah ini. Siap, Pak. Mudah-mudahan aja polisi layak dipercaya. Jadi kami juga tenang, Pak, kalau begini. Iya, nggak emosi. Kalau polisi seperti ini, ya kita nggak marah lah. Sekali lagi, Pak, kita berharap otak, provokatornya itu ditangkep. Sudah banyak kalau bukti, Pak. Sudah banyak. Untuk situasi keamanan, saat ini sudah kondusif, tutur Setio. Alhamdulillah, kondusifitas kita jaga bersama. Yang paling bertanggung jawab terhadap kondusifitas ya polisi memang. Makanya itu, Pak, supaya tetap kondusif, ditangkap itu otak-otaknya. Jangan dibiarkan. Mereka bisa macam-macam itu kalau nggak ditangkep. Dia meminta semua pihak tidak terprovokasi dengan berita hoaks. Berita hoaks itu, itu kalimat berita hoaks itu gimana? Khair, InsyaAllah. Ya, kita nggak pernah naikin berita hoaks, Pak. Videonya ada, keterangannya ada, orang sananya ada. Gue pribadi, keluarga gue di mana Duguruntal itu banyak. Darah gue ini darah sono. Ini nggak kelihatan mukanya. Itu mekel rempohat itu bukan-bukan untuk polisi. Untuk mendapatkan... Nah, guys ya. Itu beritanya, Alhamdulillah. Ya, kita mengapresiasi kerja kepolisian Polda Sulut. Ya, sulut-sulut. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, Pak. Kami masih berharap otak dibalik ke insiden itu juga ditangkap, Pak. Ya, udah ada nama-namanya, Pak. Bukti-buktinya sudah ada. Ya, kan? Mudah-mudahan aja. Kita percayakan sama polisi dan polisi bisa lah ya dipercaya. Sekarang kita lihat komentar Twitter di sini ya. Komentar netizen Twitter di sini. Let's go, let's go, let's go. Let's go to Twitter, guys. Oke, guys. Kita udah di Twitter. Alhamdulillah Twitter gue itu cuma ditahan ya. Gue nggak bisa posting. Kalau posting bisa. Cuma nggak dilihat sama orang-orang. Berhasil di penjara gitu. Akunnya doang. Orangnya mah kagak. Alhamdulillah ya. Ya, kita lihat ini ya. Tadi beritanya setelah di Desa Kuma Disla. Tim dari Humas, Polda, Sulut akhirnya mengamankan tiga anggota. Sekarang lebih baik ya. Memang ini kita apresiasi. Terima kasih, Pak Polisi. Dan buat Kapolda, jangan hanya anggota, Pak. Ya, jangan hanya anggota. Ketuanya juga. Iya, dong. Ketuanya juga, dong. Ya. Tuh, si Rompas itu kan udah jelas, Pak. Masa dia ngomong melibarkan bandara Palestina itu radikalis. Jangan paksa torah. Alah. Andi. Itu dong. Kalau memang gak bisa terangkap, Andi. Serahkan diri, Dindi. Daripada ini meluas. Ya, kan. Aduh. Yang kemarin diramein profilnya di E. Masih belum dikarungin ya. Lagi dicari. Oh, iya, Pak. Lagi dicari. Ye. Lagi dicari. Lagi dicari. Masih nungguin biliran si Roiko. Roiko. Ya, ya, ya. Bentar lagi juga kena. Ya, amin. 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 Gak sabar, Ben. Lihat si Roiko pake rompek Oyen. Banyak yang nunggu. Roiko ini apa? Rompas, Kak. Andi rompas. Ini si Marco dan Michael, Kak. Bukan. Nah, kan. Bukan. Ini bukan Marco, bukan Michael ini. Ini. Ketuanya kapan ditangkapnya? Nah, itu gak tahu. Ya, Marco, Michael, Andi belum. Hmm. Karena laporan bukti penekanan baru tangkap. Ya. Enggak, enggak. Jadi, gini loh, guys. Mungkin ya, polisi itu merasa berita-berita ini hoaks. Ayolah, Pak. Masa yang udah jelas-jelas begitu masih dibilang hoaks. Kan kagakan, Pak. Tolong dibubarkan orfasi ini, Pak Mohd. Pak Putende. Mana berani? Mana berani? Ini kalau gak rakyat. Mana berani? Pendukung Prabowo ini, bos. Yang bertantang-tantang ngancam kaum muslimah berjilbabar dan muslim berpedia harus ditangkap juga daripada nanti kena rahasia umat di jalanan malah lebih parah. Bener. 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 Iya. Sayangnya setelah viral, polisi baru bertindak tadinya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Alhamdulillah masih bertindak. Ini pentingnya suara kita, guys. Kita akan bersuara terus. Ya. Kita akan bersuara terus. Kan kemarin udah gue bilang. Ya. Gue mau dibungkap. Kemkom Info begitu. Enggak, enggak. Gue bersuara terus, sayang. Sampai ada korban jiwa kemarinnya harus di jemot. Dari awal seperti terkesan pembiharan. Kapolresnya itu mungkin ya. Kapolres harusnya di jemot. Ya. Itu serahkan kepada hukum ya. Cuman kalau gue yang pasti Michael, Marco, Andi. Wah itu harus ditangkap juga. Kenapa enggak langsung tangkap ketua umum, ketua aksi korlapnya sama semua yang terlibat, mengetahui dan menandatangani surat aksi tersebut. Ya, masih dicari mungkin. Iya. Masih dicari. Jangan cuma segelintri aja ditangkap ketuanya juga dan lepaskan aksi namanya lepaskan tidak melanggar undang-undang. Ya, kalau aksinya enggak melanggar undang-undang, guys. Cuman katanya ada tindakan kriminal yang lain. Kita enggak tahu itu ya. Kenapa enggak langsung tangkap ketua umum dan ketua aksi korlapnya. Ya, tadi. Ini sudah. Belagunya bukan main ciri spesek. Enggak tahu diri. Dasar primitif. Nah, primitif tuh. Wahi umat muslim, buru mereka hidup otomatis. Nah, ayolah. Ini cuma anggotanya, ketuanya belum. Mana berani bubarin. Iyalah. Kita tahu sama tahu dah. Moga enggak ada nego-nego di kantor polisi menjarakan dan membaharkan kerombolan Manguni. Amin. Kita lihat aja gitu, guys. Kita lihat aparat gimana bertindaknya. Kita lihat bagaimana aparat bertindaknya. Kalau kita enggak ngerasa adil, ya jangan salahkan umat. Gitu, ya kan. Yang ini udah ketemu, ah, belum. Kita tunggu yang keluarkan surat seluruhan turun ke jalan dari kelompok mereka di proses. Bukan begitu, BMP, Raldumas, di tech. Iyalah. Kita nunggu, ya, sekali lagi. Andi Rompas, Michael Rempo Watu, sama Marco Karundeng. Nah, ini orang, ini Marco, Marco Karundeng, yang ngomongin jilbab mau disikat, berjilbab pakai kopi yang mau disikat. ini, ini, nih, makhluk, nih. Ini, uh, 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 hmm, bubarkan. Manguni apa sang kuni? Kalau namanya sih Manguni. Tahu kalau kelakuannya. Awal terus, jangan sampai ada sandiwara, hukum harus benar-benar ditegakkan. Kalaupun enggak ditegakkan, umat yang berhak, gitu ya. Umat yang berhak. Semangat, Polri, Polriku, RI, dukung dan dukung penuh kemerdekaan Palestina. Yalah, harus. Haruslah, Polri. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, kok. Bubarkan orbas rasis. Alhamdulillah, pantau itu terus, Siap. Semoga aja dia diperlakukan layaknya rahanan, bukan bangsawan. Amin. Andi, Marco, dan Michael harus ditangkap juga. Ya, ini. Bubarkan ormasnya. Terbukti ormas ini. Cuma, cuma bikin rusuh sejak lama. Bener. Udah sering banyak bukti. Cuman yang masalahnya yang bisa membubarkan ini siapa yang berani, gitu. Rakyat. Nah, itu. Kayak kemarin, yang berbibar bilang, kalau pemerintah enggak berani, rakyat lah. Ayo langsung karungin. Kawal terus, cuma provokator, rantai-antai Zionis. Israel harus tegak di tindak. Pemerintah JKW, melalui kemenu jelas-jelas mengutuk penjahat perang Zionis Israel yang membopar di parisinya hingga rumah sakit Indonesia di Gaza. Ormas Mangunik malah mendukung Israel. Ya, anak kalian. Memang, itu, proses padamkan sebelum menyebar. Nah, itu benar ditangkap dan penjara apa di pelara ya, apa polisi. Jangan hanya ditangkap, tapi dibubarkan ormas kutil babi itu. Nah, ini harus diusur sampai tuntas. Harus. Gue masih, masih ngeliat ya, Michael, Marco, sama Andi Rompas. Belum di, belum ditangkap. Itu, itu otaknya itu. Itu, kalau gue pribadi tiga orang itu yang gue cari. Tiga orang itu. Pokoknya garuk semua yang kemarin ada video saat aksi termasuk polisi yang awal. Ya, itu yang polisi ngeliat doang itu ya. Kalau belum dibubarkan secara total dan sampai akar-akarnya maka masyarakat akan terus mengawal kasus ini. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tangkap dan adili ketuanya karena sudah memprovokasi anggotanya dengan isi syara dan bubarkan ormas anfaedahnya. Ya, sepakat. Usut sampai ke akarnya, bubarkan Manguni, tangkap si Marco dan Michael, sama Michael Palis di sikit. Segera, segera dong. Si Muhori doang itu, maaf, dia dengkot dong. Yeay. Nah, giring terus bang. Siap. Setuju. Monitor terus. Monitor terus. Oke guys, sudah ya. Gitu aja konten kita kali ini. Alhamdulillah langsung kesimpulan. Alhamdulillah, kita apresiasi Polda Sulut yang udah menangkap ya pelaku tambahan dari Ormas Adat. Tapi yang kita tunggu pak. Yang kita tunggu. Benar-benar kita tunggu. Andi Rompas, Marco Karundeng, Michael Rempewatu. Tangkap juga. Setuju kalian guys? Kalau nggak ya, kita tetap kawal kasus ini. Tiga orang itu. Ya, tiga orang itu yang paling kita tunggu. Nah, gitu aja dari gue. Maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Mabillahi Taufiq Walidah Ya, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap dong Michael, Marco, sama Andi. Tangkap itu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak. Ada tiga rasa. Ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyoba. Ini keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya. Hmm. Ini daun. renyes di depannya. Terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah ya. Nggak usah lama-lama. Kalau gue pengen langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalah cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuman. Nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau nggak salah. Ya. Hmm. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax